Di sini saya juga banyak banget yang minta pertemanan ke saya ya Dan di sini belum saya konfirmasi teman-teman Apakah pertemanan yang tidak saya konfirmasi ini akan menjadi pengikut kita atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bang Warko aliasi Bai Pada video hari ini seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para pengikut setia kita tentang Facebook Profesional Untuk pertanyaan yang pertama dari R.A. Anis Dewi Bang mau nanya saya kan baru menggunakan FB Pro Kaget banget pas tiba-tiba sehari ratusan orang yang minta pertemanan Kalau seumpama kita tidak terima terus kita tolak pertemanannya Dia tetap jadi pengikut atau tidak Bang? Mohon dijawab Oke teman-teman langsung saja kita praktekkan di sini di Facebook Profesional kita ya guys ya Kalian login menggunakan akun kalian masing-masing Dan kalian cek di bagian permintaan pertemanan Oke teman-teman di sini saya juga banyak banget yang minta pertemanan ke saya ya Dan di sini belum saya konfirmasi teman-teman Apakah pertemanan yang tidak saya konfirmasi ini akan menjadi pengikut kita atau tidak Nah saya cek di bagian paling atas ini ya Ini adalah salah satu yang minta pertemanan ke saya Bang Nacep Setiawan Ini 11 jam yang lalu dia minta pertemanan ke saya Dan ini belum saya konfirmasi Apakah Bang Nacep yang minta pertemanan ke saya termasuk dengan pengikut atau tidak Kita kembali lagi cek di bagian profil Oke kita cek bagian profil Kemudian kita klik di bagian ini teman-teman ya Di sini yang 23.000 pengikut kalian klik Di sini ada titik 3 nih Kita klik di bagian titik 3 nya Dan kalian lihat ini saya punya 23.300 pengikut Kita scroll ke bagian bawah teman-teman Dan ternyata Bang Nacep Setiawan ini Walaupun belum saya konfirmasi Dia sudah termasuk menjadi pengikut saya Jadi kesimpulannya Jika kalian sudah mengaktifkan FB Profesional Walaupun tanpa kalian konfirmasi Di sini yang minta pertemanan ke kalian Maka dia akan menjadi pengikut kalian Kayak gitu ya Terus kalau kita konfirmasi Baru nanti dia akan berpindah ke bagian teman Di sini Dan kebetulan untuk teman itu Paling maksimalnya adalah 5.000 teman saja Jadi Kalian boleh pilih-pilih lah Siapa yang mau kalian konfirmasi Kayak gitu Terutama buat kalian yang Pengikutnya sudah banyak Beda cerita Kalau kalian pengikutnya baru dikit ya Kalau kalian pengikutnya baru dikit Saya sarankan kalian konfirmasi aja Pertemanannya Supaya nanti menjadi banyak temannya Kayak gitu Dengan memiliki banyak teman Nanti kalian akan lebih banyak Berinteraksi dengan para kreator-kreator yang lain Selanjutnya dari belongnya Cara menghapus pengikut secara masal Gimana kak? Waduh Orang lain pengen dapat pengikut sebanyak-banyaknya Lah ini sudah dapat pengikut Masa pengikutnya mau dihapus secara masal Daripada menghapus pengikut secara masal Mendingan dihapus aja akunnya Nanti gak ada yang mengikuti lagi Hehehe Selanjutnya dari Roro Kandita Bang Kalau kita mencapai batas mengikuti Gimana? Jadi kita tidak dapat follow-follow lagi gitu Oke Buat kakak Roro Sebaiknya Gak usah follow-to-follow ke orang lain Kalau sudah mencapai batas limit Maka Yang pernah kakak ikutin Seperti ini ya guys ya Seperti ini Saya contohkan langsung di bagian profil saya nih Di sini Saya hanya mengikuti 3 orang saja Nah di sini nih Saya cuma mengikuti Nokia Zahra Sibai Channel Dan Facebook Creator Kalau kalian sudah mentok di sini Batasnya sudah maksimal Kalian gak bisa mengikuti orang lain Maka solusinya Kalian harus berhenti Mengikuti yang dulu Kayak gitu loh Contoh saya Pernah mengikuti Nokia Zahra Kemudian kita klik titik centang 3 Kemudian di sini Berhenti mengikuti Nokia Zahra Dengan berhenti mengikuti Maka kalian bisa mengikuti kreator yang lain Solusinya seperti itu ya guys ya Karena kita gak bisa mengikuti terlalu banyak Kalau sudah mengikuti terlalu banyak Maka yang dulu-dulu kita ikutin Tinggal kita tinggalkan aja Kayak gitu Oke Mungkin cukup siap untuk video hari ini Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Buat kalian yang belum paham Silahkan boleh tulis dan bercerita Di kolom komentar ya Nanti akan saya bahas di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa